Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ustadz Khosidun Di pelajaran TIK Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Materi kita mengenai Microsoft Excel Yang mana pada pertemuan kemarin Kita sudah mengenal mengenai Microsoft Excel Dan kali ini kita akan membahas mengenai Mengoperasikan menu bar pada Microsoft Excel Oke sebelum Ustadz lanjut Sebelum memulai kegiatan Sebelum memulai aktivitas Marilah kita membuka dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke langsung saja ke materi yang akan kita pelajari Mengoperasikan menu bar pada Microsoft Excel Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel Nah disini kemarin kita sudah mempelajari Mengenai menu bar Yang mana menu bar itu Yaitu yang di atas ini File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help Oke karena dari Semua menu bar tersebut Dari menu bar ini Banyak ribbon nya Dan banyak yang harus kita pelajari Untuk kali ini Ustadz mengambil Yang Utama-utama saja Yang beberapa saja Yang sering kita gunakan Yang sering kita operasikan Oke Yang pertama Kita mempelajari tentang font Yaitu ada pada menu bar Home Dimana Nah disini Ini namanya Menu ribbon font Kelompokkan Dikelompokkan dalam font Font itu adalah Menu ribbon pada home Yang mengoperasikan Tentang Atau Berkaitan Dengan tulisan Yaitu Disini ada Jenis Atau bentuk tulisan Disini ada Ukuran tulisan Disini ada Bentuknya Lebih detail lagi Mau bentuk tebal Mau bentuk Mering Italik Atau Bentuk yang ada Garis bawahnya Yaitu Underline Di font juga Terdapat Border Semacam Tabel Untuk Memperjelas Sisi Luar Dari Cell Ini cell Namanya Nah ini Untuk memperjelas Sisi luarnya Bisa diberi Border Seperti ini Tampilannya Oke Dalam font juga Terdapat Yang bergambar Seperti Ember Seperti ini Nah gunanya Untuk Memberikan warna Di dalam cell Namanya Fill Color Di sebelahnya Ada A Bergambar Yang Namanya Font Color Ini Biasanya Digunakan Untuk Memberikan Warna Pada Tulisan Ya Oke Selanjutnya Ada Allegment Allegment itu Biasanya Digunakan Untuk Paragraf Kalimat Ini Untuk Rata Atas Rata Tengah Rata Bawah Kalau ini Rata Samping Kiri Rata Samping Rata Tengah Dan Rata Kanan Ini Digunakan Untuk Memodifikasi Kalimat Atau Kata Bisa Dijadikan Dari Atas Ke Bawah Atau Sebaliknya Kalimat Yang ini Digunakan Untuk Menjorokkan Paragraf Atau Kata Atau Kalimat Ini Menjorok Kiri Dan Ini Lebih Menjorok Ke Kanan Ya Selanjutnya Yaitu World Text Itu Digunakan Untuk Semacam Meng Enter Kalimat Jika Kalimat Tersebut Terlalu Panjang Saya Contohkan Kami Kalau Ini Kan Terlalu Panjang Satu Sel Terlalu Panjang Nah Dengan Warp Text Ini Bisa Dijadikan Satu Sel Seja Nah Seperti Ini Otomatis Akan Jadi Satu Sel Terbaca Semua Kalau Yang Merger Dan Center Digunakan Untuk Menggabungkan Antar Sel Jika Dibutuhkan Misal Kita Butuh Tiga Sel Untuk Menggabungkannya Seperti Ini Kita Butuh Misal Kita Butuh Dua Sel Lagi Nah Caranya Di Merger Nah Seperti Ini Untuk Dirapikan Kita Bisa Merapikan Ketengah Lagi Seperti Ini Oke Untuk Selanjutnya Di Menu Bar Yang Selanjutnya Kita Bisa Mempelajari Untuk Yang Selanjutnya Kita Ini Bisa Di Pertemuan Selanjutnya Atau Kalian Bisa Mempelajarin Sendiri Untuk Menu Yang Berikutnya Menu Menu Bar Iset Ini Kita Bisa Memasukkan Data Berupa Gambar Bisa Gambar Ini Picture Table Bisa Table Table Atau Gambar Online Atau Bisa Juga Berupa Shape Shape Nah Seperti Ini Bentuknya Shape Atau Charge Atau Diagram Seperti Ini Ya Atau Bisa Memasukkan Text Nah Port Text Seperti Yang Dibelajari Waktu Kelas 3 Ada Header Footer Ada Word Art Ada Tanda Tangan Dan Ada Objek Yang Lain Bisa Juga Memasukkan Gambar Atau Simbol Rumus Matematika Di Sini Nah Itu Untuk Menu Bar Insert Dan Kalau Kita Sudah Mendapatkan Data Atau Sudah Menyelesaikan Data Atau Lembar Kerja Kita Kita Bisa Ke Menu File File Untuk Untuk Menyimpan Data Yang Sudah Kita Selesaikan Atau Belum Kita Selesaikan Untuk Kita Lanjutkan Di Line Waktu Dengan Cara Save Ini Seperti Ini Nah Save Tinggal Kita Pilih Kalau Kita Punya Drive Personal Drive Bisa Disimpan Di Personal Drive Atau Kita Bisa Menyimpan Di Laptop Atau Komputer Kita Disini Kita Langsung Memilih Pro Di Laptop Atau Komputer Kita Contoh Ya Nah Kita Tinggal Menamai Nama File Yang Kita Akan Simpan Apa Misal Dataku Nah Disini Bisa Kita Simpan Oke Kalau Titik Telebar Ini Sudah Berubah Namanya Berarti Datanya Atau File Kita Atau Lembar Kerja Kita Sudah Tersimpan Oke Terus Bagaimana Cara Membukanya Misal Ya Kita Hilangkan Dulu Terus Kita Masuk Excel Lagi Bagaimana Cara Membukanya Data Kita Kemarin Kalau Secara Otomatis Excel Sudah Menyediakan Excel Yang Baru Dari 2017 Sampai Yang Sekarang Sudah Menyiapkan Kalau Kita Baru Menutupnya Atau Baru Mengerjakannya Otomatis Kalau Buka Baru Disini Akan Muncul Sendiri Yang Baru Kita Kerjakan Nah Ini Sudah Ada Ya Lewat Sini Bisa Atau Kalau Kita Sudah Terlanjur Masuk Kita Bisa Buka Melalui Ini Tadi File Lalu Open Tinggal Kita Cari Disini Nah Kita Cari Disini Langsung Browse Dicari Namanya Apa Tadi Dataku Nah Ini Otomatis Ada Diklik Tinggal Open Atau Buka Nanti Akan Muncul Data Kita Yang Kemarin Yang Tadi Sudah Ya Oke Terus Setelah Save Ada Cara Simpan Yang Lain Format Simpan Yang Lain Yaitu Save As Bedanya Apa Ustaz Dengan Yang Save Kalau Yang Save Yang Save As Ini Gunanya Adalah Menyimpan Data Yang Sama Atau Data Yang Lain Dengan Format Yang Berbeda Contoh Ya Ini Dataku Ini Kita Simpan Dengan Nah Kita Simpan Ulang Misal Kita Buat Satu Dataku Satu Nah Di Save As Ini Ada Format Format Lain Selain Microsoft Excel Yang Default Nah Ini Ada Banyak Pilihanya Yang Macro Yang Binary Microsoft Excel 97 Sampai 23 Atau CFS CSV Atau XML Ini Untuk Yang Database Biasanya Digunakan Database Kalian Masih Belum Sampai Kesana Ya CSV Juga Sana Untuk Database Atau Ke PDF Ya Oke Oke Sudah Sampai Disini Bisa Dimengerti Keterangannya Ustadz Kalau Sudah Ustadz Cukupkan Untuk Pengenalan Pengoperasian Menu Bar Karena Masih Banyak Menubat Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Oke Sampai Disini Pelajaran Kita Kali Ini Pesan Dari Ustadz Tetap Jaga Sholat Lima Waktunya Menganci Di Rumah Taat Patuh Dan Selalu Membantu Orang Tua Dan Yang Paling Penting Adalah Tetap Jaga Kesehatannya Jaga Kesehat Keluarga Jaga Kesehatan Lingkungan Sekitar Oke Sekian Dari Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih